selamat menikmati atau bocor atau bahkan sampai habis tidak hanya mengganggu kinerja mesin tapi bisa menyebabkan mesin berhenti atau macet karena pentingnya maka ini harus diperhatikan permasalahan tentang radiator itu biasanya untuk mobil-mobil yang tua seperti ini ini mobil yang sudah cukup berumur sudah 23 tahun maka permasalahan air radiator ini bisa saja muncul maka yang paling penting adalah perawatan kalau misalnya mobil Anda pernah menggunakan air biasa kemudian mau diganti ke kulen itu ada beberapa syaratan yang harus dilakukan tidak hanya asal ganti bahkan saya mengatakan haram kalau langsung mengganti dari air biasa ke kulen alasan yang pertama karena terus terang saja apalagi kalau menggunakan air yang sudah cukup lama maka akan timbul kerak di seluruh bagian mesin bisa di radiator sendiri bisa di pipa di saluran-saluran radiator atau di saluran-saluran air itu sendiri kemudian di sekitar blok mesin di sela-sela piston itu pasti akan timbul kerak yang banyak maka kalau kemudian langsung mengganti dari air ke kulen maka akan sangat berbahaya jika tidak melakukan beberapa hal di antaranya satu tentu saja yang pertama harus menguras radiator sampai habis dipastikan sampai habis airnya sampai habis kemudian pipa pipa saluran seperti ini ini diisahkan juga dibersihkan dari kerak-kerak yang menempel jangan sampai kerak-kerak itu masih menempel di dinding-dinding pipa kemudian di sekitar termostat ini juga kita bersihkan kita lepas termostatnya kita bersihkan kemudian yang paling penting kalau menurut saya kalau sudah terlalu lama menggunakan air bahkan ini harus turun setelah mesin turun setelah mesin kemudian nanti kita bersihkan kerak-kerak di sekitar piston di sekitar seher itu pasti banyak sekali kerak yang mengendap di sana sehingga kalau kemudian langsung kita ganti air maka pada suatu saat ketika air itu bersirkulasi maka kotoran-kotoran itu akan masuk ke dalam radiator dan kemudian menyebabkan radiator menjadi mampet itu sangat berbahaya oleh karena itu maka pertama tetap harus dibersihkan kerak yang ada dengan menggunakan kompresor jadi kita bantu dengan menggunakan kompresor untuk membersihkan kotoran yang ada mungkin perlu kita beberapa kali kita kasih air kemudian kita bersihkan dengan kompresor kita semprot dengan kompresor kemudian pipa-pipa seperti ini kita bongkar kita bersihkan termasuk reservoir ini juga kita bersihkan reservoir ini kita bersihkan pipa kita bersihkan kemudian termostat ini juga jangan lupa kita bersihkan karena sudah kalau terlalu lama menggunakan air pasti akan banyak kerak dan yang paling penting tadi ini kita turun paling tidak setengah mesin ini tindakan yang saya yakin harus dilakukan karena pasti sudah banyak endapan di sekitar piston karena kalau ini tidak kita bersihkan di sekitar piston pasti tetap nanti kotoran-kotoran yang tadi berkerak tadi ketika kemudian hancur karena coolant maka dia akan terbawa dan masuk ke radiator sini kemudian yang berikutnya kalau nanti sudah diganti dengan coolant air coolant atau radiator coolant katakanlah begitu sudah dengan yang disarankan oleh pabrik maka jangan lupa perawatannya adalah dengan cara sering kita kontrol satu volume daripada coolant itu sendiri kemudian reservoir selalu kita kontrol kemudian kalau sudah berubah warna misalnya kalau coolant itu berwarna hijau atau merah dan kemudian lama-kelamaan berubah warna menjadi cenderung apa namanya bening maka perlu diganti ada yang menyarankan kalau mobil-mobil baru itu 160 km baru diganti langkah berikutnya 80 km ada yang mengatakan 40.000 km saya kira sangat tergantung dari satu kualitas coolant itu sendiri kualitasnya seperti apa kemudian juga dari pemakaian mobil itu sendiri jadi kalau mobil sering kita bawa jauh kemudian sering untuk kecepatan tinggi barangkali semakin cepat untuk air coolantnya ganti tapi patoannya saya kira dengan paling tidak melihat warna coolant kalau memang sudah berubah warna dari warna aslinya maka perlu untuk segera diganti itu tentu saja demi keawetan dan kinerja mesin agar lebih baik dan sempurna demikian tadi pembahasan seputar penggantian air radiator dari air biasa ke coolant yang tidak serta merta bisa langsung kita ganti tapi ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari tetap dukung channel ini jangan lupa untuk subscribe like dan share